Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini sesuai request dari kalian Yang sudah memburu komen-komen di DM dan Instagram Gimana sih cara tips foto selfie yang estetik Instagramable kayak gini Dan gimana cara ngeditnya kayak preset Korean dreamy kayak gini Oke, keep on watching Aku disini mau sharing dulu tipsnya Gimana foto selfie yang estetik Instagramable kayak gini Jadi ini foto hanya pakai HP dan tanpa tripod sama sekali Jadi tips yang pertama disini adalah Karena ini foto indoor Jadi yang penting emang lighting Cari ruangan yang bener-bener cahaya masuk itu Itu cahaya matahari, natural light itu masuk banyak banget Jadi bener-bener hasil fotonya nanti tuh gak gelap sama sekali Selain itu, kalian untuk mendapatkan sinar matahari yang terang Itu memang kisaran dari pagi ya Pagi sampai sore Cuman tergantung nih Tergantung tempat atau spot foto yang mau kalian ambil nanti Foto selfie-nya dimana Itu juga menentukan Dan yang kedua adalah siapkan aksesoris Nah, aksesoris disini tuh bisa bunga Bisa dried flowers Bunga-bunga kering kayak gini Ini yang aku pakai sekarang Kalau misalnya kalian gak punya, kalian bisa pakai ini Misalnya gak punya bunga-bunga Atau dried flowers, kalian bisa pakai ini Jadi ini kayak semacam kain tile Ini juga bisa menunjang foto selfie kalian tuh semakin estetik dan instagramable Berikutnya adalah pastikan nih Karena ini gak pakai tripod sama sekali Pastikan HP kamu ini berdiri dengan tegak, sempurna, aman dan gak mungkin jatuh Jadi pastikan dia bersandar di tempat yang aman pokoknya ya Dan tips berikutnya adalah Be as natural as possible Jadi kalian pastikan pose kalian tuh senatural mungkin Kalau misalnya senyum ya senyum aja Senyum yang lepas, senatural mungkin Kalau misalnya kalian mau pose Bingung kak aku mau cari pose natural tuh kayak gimana ya Kalian bisa cari referensi udah banyak di internet Kalian bisa cari pose-pose foto Yang itu sesuai dengan style dan selera kalian Tips yang kelima adalah Pilih style baju yang mau kalian pakai Yang bisa menunjang foto itu menjadi lebih estetik Jadi misalnya nih Kayak sekarang aku pakai baju warna coklat ya Jadi dia menunjang dengan tema yang aku angkat disini Yaitu Korean Creamy Dreamy gitu Jadi dia itu bener-bener kayak Apa ya kalau ngeliat foto itu tuh bener-bener yang warnanya Tonenya itu creamy gitu Jadi aku pakai baju warna coklat Atau misalnya ada opsi warna lain Ada tenang aja Kalian bisa pakai baju-baju atau warna yang earth tone Jadi earth tone itu warna-warna natural Kayak gitu ya Kayak jadi misalnya putih Misalnya warna coklat, cream kayak gitu Pokoknya warna-warna yang senatural mungkin lah Atau abu-abu buda kayak gitu Jadi gimana caranya aku nggak dapetin foto yang selfie kayak gini Yang estetik dan instagramable Oke ini behind the scene-nya Dan kali ini aku bakal mau sharing tentang gimana sih tutorial preset kayak gini hasil fotonya yang Korean Creamy Dreamy Kalian langsung aja buka Lightroom Kalau misalnya kalian pengen tahu dasar-dasar gimana ngedit Lightroom pakai aplikasi Lightroom Kalian bisa tonton video ini Disitu aku udah kasih dasar-dasarnya ya kayak apa aja tools yang ada di Lightroom Oke kita langsung aja ambil satu foto yang ini Pertama-tama disitu yang kalian lakukan adalah Kalian bisa lihat sendiri di itu ada fitur Light Langsung aja exposure-nya kita naikkan Oke kita tarik ke sebelah kanan terus sampai Mau seberapa yang kita mau Lalu kontrasnya kita Aku mau turunin ya Kita turunin Karena ini kan nggak terlalu Aku nggak mau ini hasilnya tuh bold ya Aku maunya yang soft Lalu highlight-nya aku turunin juga Kayak gini Shadownya aku geser ke kanan ya Aku naikin supaya lebih terang Terus white-nya aku turunin juga Supaya dia nggak terlalu strong warna putihnya Jadi soft Terus black-nya langsung aku tarik full ke kanan Kayak gini Lalu berikutnya pindah ke color Karena di color itu ada pilihan mix ya Langsung aja di klik itu ada pilihan kan Dari unsur-unsur foto ini kan Kalau Korean creamy itu Dia tuh unsurnya warna orange nih yang harus kita pegang Maksudnya yang menonjol Jadi kita turunin Lalu pindah ke yellow yang kuning tuh Hue-nya aku turunin Jadi nggak mau terlalu kuning Jadi aku mau agak orange Aku geser ke kiri Lalu terus yang hijau Ini aku turunin saturation-nya Sampai bener-bener habis Jadi nggak ada unsur warna hijaunya disitu Birunya sama Nggak ada unsur warna biru ya Sebelah hijau itu warna Apa ya Tosca itu ya Turkoa Turkoa itu aku turunin semua Saturation-nya aku off-in Jadi nggak ada hint warna biru disitu Oke cukup Langsung aja Nah kayak gini Dan karena aku ini pengen soft Hasilnya aku pindah ke fitur detail Kalian bisa lihat ya Di bawah tuh ada detail Nah ini ada pilihan noise reduction Noise-nya ini aku soft-in Aku nggak mau terlalu kenceng ya Jadi Diasat sebelah kanan Dan details-nya aku turunin Jadi dia soft Nggak terlalu kenceng Fotonya tuh nggak terlalu apa ya Kelihatan bold gitu Jadi aku soft-in lagi Udah cukup Dan udah Setelah itu udah deh Ini before-nya Dan ini after-nya Tuh jauh banget kan Before-nya tuh ada unsur Apa terlalu strong gitu Fotonya Tuh bisa jadi soft Kayak gini Setelah selesai semua ini Jangan lupa Kalian save preset-nya Jadi kayak aku disini Aku langsung save Dengan nama Korean Creamy Tuh aku save Kasih nama Atau kasih nama yang kalian Mau Bisa Terserah apa aja Kalau aku disini Langsung nggak kasih nama Korean Creamy Setelah selesai Langsung deh Kalian klik Di sebelah kanan itu Ada pilihan Export to Camera Roll Dan Udah deh Jadi Dan untuk foto berikutnya Kalian juga bisa Tanpa ngedit lagi dari awal Kalian langsung aja Klik preset-nya Jadi ini Ini before-nya ya Kalian bisa lihat sendiri Ini before-nya Terus Kalian tinggal Klik Terus langsung kalian pilih Tadi preset-nya Kalian udah save Kayak aku ini Aku tadi nge-save Korean Creamy langsung aku Klik Korean Creamy Nah Langsung jadi Tuh Nggak ribet kan Emang pake Lightroom Ini menurutku Paling Paling Enak Dan paling bisa disesuaikan Paling Mudah lah Fitur-fiturnya Dan Paling bisa Memfasilitasi Sesuai dengan Keinginan yang kita mau Presetnya mau kayak gimana Dan itu tadi Korean Creamy Kalian bisa langsung Merubah Foto-hasil-hasil foto tadi Hasil foto-foto selfie Kalian tadi Dengan tone yang sama Sama persis dengan tone Foto-foto yang kalian udah edit sebelumnya Jadi kayak gitu Oke guys Itu tadi Preset Korean Creamy Ala aku Kalau misalnya kalian suka Tutorial-tutorial kayak gini Kalian bisa Comment Kalian bisa like juga videonya Share di semua social media kalian Dan jangan lupa di subscribe Dan Oke guys Thank you for watching And see ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati